Sahabat Alpat, yuk kita lihat jejak digital Haikal Hasan. Ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Mari kita lihat sejarah. Nabi Ibrahim di oposisi terhadap Namrud. Nabi Musa di oposisi terhadap Fir'aun. Nabi yang tidak oposisi sekaligus raja, dia adalah Daud dan Sulaiman. Nabi Isa itu oposisi terhadap Yudas. Nabi Muhammad lengkap 13 tahun oposisi terhadap Abu Lahab, Abu Jal, Abu Sufyan. Tapi Abu Janda belum ada pada zaman itu. Itu adalah Haikal Hasan saat 2019 saat mendukung Prabowo kalah dan di belakang Prabowo adalah ada ijtima ulama. 2019 memuja-muja ulama karena ada ijtima ulama yang mendukung Prabowo. Tapi beda dengan 2014, bahkan dia mengenyampingkan ulama. Yang menarik dari tadi, Mbak Bihaikel ini ngomong, kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo. Aku yang tadi, berarti sebetulnya gak ikhlas ada Gibran di situ. Gitu loh, gitu loh. Bener gak? Kalau dari, kita harus antar. Enggak, aku. Kalau Gibran ikhlas. Boleh-boleh saja. Begini, saya, dengerin, dengerin. Pertama, kalau tadi Iqbal bilang begitu, saya bilang saya tidak akan pernah berubah. Yang curang itu akan celaka, gak akan pernah berubah. Jadi, omong kosong lah kalau dia untuk membandingkan dulu begini, dulu begini gagal. Ya, usaha Iqbal gagal. Yang kedua, ya, gak ikhlas soal Gibran. Saya katakan. Terus ngantar Prabowo, kan? Karena Prabowo Gibran, kan? Gitu loh. Kenapa? Itu udah beberapa kali dikatakan Prabowo terus enggak. Prabowo Gibran, gitu. Harusnya ceritanya dulu ada Bani Israel, ada Heikal. Yang mengatakan dulu juga begitu. Ya, begini. Saya tidak pernah ambil pusing, Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing, seribu ulama, seribu kiai, seribu ustad, seribu ijiti, masih ngambil pusing. Ternyata kita baru tahu ya, kelakuan Haikal Hasan. Yang tadinya memuja-muja ulama, sekarang mengenyampingkan ulama. Na'udzubillah, summan na'udzubillahimin dhalik. Terima kasih telah menonton!